Intro Jama'ah Yeay Oh Jama'ah Yeay Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Jama'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali Mau sayang sama mertua Tapi malah gak dipercaya Subhanallah Nah ini nih ya Ini jangan lupa untuk tetap terus saksikan Islam itu indah Apalagi tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah mengatakan bagaimana tadi kiat-kiat dalam menghadapi mertua ya Jadi semua tuh ada adapnya jangan sampai menimbulkan kecemburuan bahkan tersinggung sampai mertua sakit hati Nah ini sebelum kita lanjut ke tausianya Ini ada sebuah tayangan Seorang pemuda bernyanyi meluapkan hatinya kepada calon mertuanya Ya berikut ini dia tayangannya Mamamu gak lihat Kadang jauh menentu Tak berumah Tak berharta Tak bermobil Namun semua itu Bisa aku cari Tapi cinta yang tulus Aku yang menjadi jumlah Masya Allah Ini tagnya berapa kali ya Ustadz ya itu di kamar-kamar Mudah-mudahan sekali tag aja Kalau kebanyakan tag bahan Masuk angin Masuk angin loh itu Beb Aduh Ya ini Ya Ustadz Ini kan benar gak sih Ustadz Kan mertua itu kan terkadang suka masih ragu ya Ini kan tadi yang meluapkan itu kan calon menantu ya Masih calon menantu Jadi belum jadi menantu ya Jemaah Nah itu ada aja gitu loh kurangnya ya Ngerasa kayaknya udah berusaha untuk meyakinkan calon mertuanya Keseriusannya kepada anaknya Tapi ada aja gitu loh Dianggap dia tuh kayaknya kurangnya banyak gitu Nah ini harus kayak gimana ya Ustadz Bahwa kalau mertua ini hanya melihat kita dari hartanya aja Nah sublimin zalik Silahkan Ustadz Baik pemirsa Islam itu ini adalah mati Allah Jadi kalau yang namanya baru calon ya Kalau sudah jangan baru calon udah menikah aja Kita pun terkadang memang harus membuktikan Bahwa diri kita ini layak Karena memang kalau dari cerita-cerita Oh mertua kan cuma sayang sama yang ngasih materi banyak doang Atau kan masih sayang sama anaknya jadi ada cemburu Bagaimana nih menghadapi Kalau baru calon ya Pertama buktikan Jangan omdo jangan omong doang Karena apa Kalau memang kita ini tidak punya kerjaan Namanya mertua ya calon mertua Apalagi calon mantu nih sama calon mertua Bukti kan sama calon mertua bahwa Insya Allah ya kan bunda ayah Saya akan bekerja Jadi jangan kelihatan nganggurnya ya kan Ya namanya juga sebagai seorang tua Anak mau dilepas Ya pasti masih sayang-sayang lah Dan kedua Jangan juga dengan cerita-cerita yang jelek-jelek Karena apa Nanti mindset kita jadinya jelek Apalagi gini Nanti kalau di nikah nih ya Kaca Kalau di nikah nih ya Itu kadang-kadang itu mertua Suka sayang sama anaknya Atau sama mantunya Yang ngasih setorannya banyak Yang gak nyetor Kagak disayang Sering seperti itu Akhirnya kita nanti jadi seuzon Sama mertua juga Jadi Kalaupun ada kalimat-kalimat seperti itu Jangan seujon Melulu sama mertua ya Mindset kita juga tolong Dia mah cuma begitu doang Begitulah jadinya Tadi guru kita sudah mengatakan Ustaz Sam Karena apa Anak Indah Zoni Abdi Aku tergantung Perasaan kahambaku Jadi yang pertama Fikirkan yang baik-baik Yang kedua Buktikan Di hadapan mertua kita Di hadapan calon kita Kenapa Yang namanya pernikahan itu Apalagi kita punya mertua itu Jadi satu keluarga Dalam surat Anissa ayat 1 Menikah gak cuma berdua Menikah itu adalah satu keluarga Semuanya adalah keluarga kita Ipar kita ya Keluarga kita Ya besan Ya mantu Ini ono Ncak mencing Nyak babe Semuanya adalah keluarga kita Jadi jangan ansos ya Jangan antisosial Benar gak sih Jadi itu keluarga kita semua Rempong amat sih Itulah tali silaturrahim Ini jangan anak yang udah nikah Berdua doang di kamar Berdua Mulu keluar-keluar Keramas doang Istilah bahasannya gitu ya Kita juga bantuin Mertua kita di dapur Bantuin juga Mertua kita Apalagi misalnya Laki-laki nih Mertuanya senang sama Kendaraan atau motor Bantuin Apa ini yang kempes Jadi intinya Cari perhatian juga Jangan cuman Mertua cari perhatian doang Kita pun cari perhatian Boleh gak cari perhatian Boleh Dalam kebaikan Karena apa In ah santum Ah santum lian pusikum Kalau kita baik Kalian baik Maka kebaikan buat diri kita juga Kan insya Allah Mertua jadi baik Semua jadi baik Ini sayang sama Anaknya doang Laki itu sebagai orang tua juga Sayang sama anak Ya kan Maka perwujudannya Bahasa kasihnya pelajari Insya Allah Tadi guru kita menyatakan Pokoknya baik aja deh Bahaya aja kenapa Orang yang beramal soleh Dan berbuat baik Gak akan ada ruginya Selalu akan kembali Kepada dirinya sendiri Kembali kepada diri kita sendiri Karena apa Illa lazina amanu Wa amilu solihat Orang-orang yang beramal soleh Dan juga beriman Itu pasti Falahum ajrum Goirum amnun Tidak akan pernah Yang namanya pahal itu Putus Pasti pahalnya terus menerus Ya gak Jadi sebagai calon Buktikan pekerjaannya Jangan cuman leyah Leyah doang di kasur Itu ada tuh ya Astagfirullahaladzim Leleh di kasur Makan di situ Tidur di padahal sehat Nah ini juga Yang namanya disebut Mager Males gerak Akhirnya mertua Baper Ini kok kayak gini sih Kayaknya anak saya Gak dibahagiai nih Kerja dong kerja Kenapa Itu adalah salah satu Perujudan cinta kita Kepada keluarga kita Jangan sampai mager Jangan sampai baper Lama-lama koper Korban perasaan Ini seujurnama mertua Mertua seujurnama mantu Apalagi baru calon ya Buktikan Bismillah Kita lihat bagaimana cerita-cerita Kisah-kisah jaman Rasulullah Salam-salam Sebagai seorang istri Berjuang Sebagai seorang yang namanya suami Berjuang Sebagai seorang mertua Sebagai Umar bin Hotop Berjuang Semua berjuang Jadi jangan menjadi generasi Rebahan gitu loh Generasi yang semangat Nasir Semangat Menghadapi hidup Masya Allah Terima kasih banyak ya Umi Jadi sekali lagi ya Jangan jadi generasi Rebahan Tuh kata Umi ya Jadi apalagi ini Kalau baru calon Jadi kita harus buktiin nih Sama calon mertua kita Kalau kita gak cuman Ngemeng aja Tapi ada usahanya Dan bismillah Minta pertolongan sama Allah Jangan cuman modal cinta Agar semuanya ini mudah Kan bener tuh kata Umi Jangan modal cinta aja gitu kan Jangan jadi bucin Ya Langsung lanjut ya Jadi ini berikutnya Ada sebuah tayangan lagi Jamaah Taktik menghindari konflik Dan perselisihan dengan mertua Nah Seperti apa Ini dia tayangannya Lo kawin sama bini lo Udah berapa tahun? Udah 5 tahun Masa masih gak apal juga sih Taktik adepin mertua kayak gitu Nah gue aja bisa Nggak adepin mertua gue Caranya gimana? Ya gampang Kalau mertua di rumah Gue narik Kalau mertua gue pergi Gue di rumah Gitu Selesai Ya mertua gue kan Nanti di rumah terus Kapan pulangnya gue Kalau begitu Mendingan juga lo beliin rumah Percuma yuk Gue beliin rumah Dimana ada oneng Disitu ada maknya Itu berarti Lo kawin sama si oneng Udah satu paket Aduh lucu banget sih Betul banget ya Tapi ini bener ya Karena kan ada juga Emang beberapa anak Yang memang kalau udah menikah Pasti membawa orang tuanya Bahkan ada yang dua-duanya Dibawa ya Ustadz ya Nah ini gimana ya Ustadz ya Ini pertanyaan yang sebelum iklan tadi nih Kalau orang yang memang tinggal bersama mertuanya Jadinya kan kadang ratunya ada dua Atau kadang rajanya yang ada dua gitu kan Sementara kan harus ada satu imam dalam satu keluarga Satu ratu satu ibu suri Iya makanya nih Ustadz Nah ini gimana sih caranya untuk mengurangi perselisihan antara menantu dengan mertua Apalagi kalau sampai mertuanya ini gak mau disalahin Nah itu gimana silahkan Ustadz Baik izin saya selalu lulung dan semuanya Dan semua yang lagi nonton Yang lagi pantengin Lagi serius Ini mohon izin kami harus sampaikan ini Tadi saya ditanya secara refleks Apa tadi? Reflex Iya itu itu Reflex spontan Ditanya sebelumnya tadi Menantors mengalah gak? Saya katakan mengalah Kenapa saya katakan seperti ini? Karena dalam hal ini posisi orang tua Mohon izin Harus kita hormati Sekali lagi apa? Harus kita hormati Bagaimana penghormatan kita? Bagaimana? Bagaimanapun Karena perbedaan prinsip Pemikiran yang berbeda Orang tua itu sudah melewati asam garam Orang tua itu banyak pengalamannya Orang tua itu sudah tadi disampaikan oleh guru-guru kita Tidak berharap sesuatu lebih dari kita Tidak 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 Kebahagiaan kita adalah kebahagiaannya juga Nah Mohon izin Tanpa harus menggurui Bahwa dalam hal ini Alhamdulillah saya 10 tahun 5 bulan 12 hari Tidak pernah berkomplik sama mertua Masya Allah Sampai saat ini saya masih baik sama mertua saya Masya Allah Karena saya anggap orang tua saya Rasa hormat Adanya perbedaan Ingat Hati-hati dengan kata-kata Jangan sampai justru kata-kata ini yang menyebabkan orang tua kita Sakit hatinya Kalaupun orang tua pedes kata-katanya Sikap meremehkan Kita tidak dianggap Sudah Jadi kan itu pembelajaran buat kita Interveksi diri kita Berarti kurang hormat Kurang penghargaan kita kepada beliau Kurang mengenal sifatnya omertua kita Jadi arusnya Harus lebih dalam Lebih dekat Yakinlah Insya Allah Selesai persoalan Yang kedua Usahakan Privasi Privasi Yaitu Susah ya Privasi Privasi Usahakan privasi Apa? Privasi Privasi Jagai perasaan nam atau wadah Apa itu? Jaga perasaannya Ada ruang-ruang yang tidak bisa kita datangi Ada tempat Disitu mertua kita Jangan Biasanya kemertua ada sesuatu Yang tidak boleh menantu tahu Kita jangan masuk di wilayahnya Ada memang sesuatu Yang tidak boleh kita masuk Nah ingat Caranya apa? Senangkan dia Jangan susahkan dia Sebelum diminta Datang Ahlak seorang anak Kepada orang tua Adalah salah satunya Datang sebelum diminta Tahulah kode-kode sedikit Tahulah kebiasaannya Tahulah keinginannya Kalau istilah anak sama sekarang Kalau pergi ke rumah mertua Bawa apa? Martabak Martabak Istilah mau dimakan atau tidak dimakan Artinya bingkisan sesuatu yang menyenangkan Eh mohon maaf Ada lagi Yang ketiga Ini yang jadi masalah Kenapa sih dikatakan Silaturahmi Merajut Silaturahmi Menghubungkan Silaturahmi Karena Kenapa disambung? Karena sudah terputus Maka teknik persoalan ini Menghubungkan Silaturahmi Dengan cara apa? Salim berkasih sayang Dan mendebarkan kebaikan Kenapa ditebarkan kebaikan? Karena insyaallah Kita akan mendapatkan kebaikan Sesungguhnya kata Allah Rahmat Allah itu Datang kepada orang-orang yang berbuat baik Ini dalam surah al-Arab ya Disebutkan Bahwa ketika engkau berbuat Apa arti apa makna dari berbuat baik? Nih 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 Buat kita maaf ya Apa arti berbuat baik? Arti berbuat baik ya pastinya Dengan selalu ikhlas Ustaz Mantap Berbuat baiklah kepada orang Yang berbuat jahat padamu Mantap tuh Karena kapa Engkau berbuat baik Kepada yang baik padamu Itu balas jasa Benar Nah tapi Ustaz Nolana nih ya Bapak cepotong ya Ustaz Ini kalau sebaliknya nih Kita udah baik jadi menantu Udah berusaha Udah kasih hadiah mulu Tapi mertuanya Nutup silaturahmi Mana? Makanya tetap berusaha Tidak ada kata tidak Tetap berusaha Berarti kurang usahanya Cari waktu yang baik Karena ingat Kasih ibu sepanjang Jalan Jalan Sepanjang masa Masya Allah Ya terima kasih banyak Ustaz Nolana Nah itu lagi-lagi ya jamaah ya Memang kita juga harus berusaha Karena biar bagaimanapun Kita ini adalah statusnya anak Jadi biar bagaimanapun Harus tetap membahagiakan Orang tua Maupun mertua Ya Masya Allah Nah ini berikut Ada pertanyaan dari sosial media Wah panjang sekali ya Pertanyaannya Ini yang akan dijawab oleh Ustaz Syam Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah Saya mau nanya Bagaimana cara menghadapi mertua Yang selalu membanggakan menantunya Yang satu lagi di depan saya Subhanallah Padahal saya juga menantunya Ini jadi membanding-bandingkan ya Selalu aja dibanding-bandingin Misalnya nih ya Si menantu itu katanya Anak baik banget Jadi itu lampu keluarga Dan kakaknya padahal Kakaknya ini tuh udah berkeluarga Nah padahal lebih dari itu Saya sebagai menantunya juga Juga punya pengorbanan lain Tapi saya gak pernah cerita Karena menurut saya Tidak baik menceritakan Aib keluarga sendiri Meski di depan mertua saya Apa saya harus menceritakan juga Atau saya sering membantu Mertua saya dalam hal perekonomiannya Hanya saja ya tanpa sepengetahuannya Apakah saya harus terang-terangan Membantunya Dia pun selalu bandingin Suami saya dengan adiknya Katanya karena adiknya Lebih bagus dibanding suami saya Awalnya saya merasa Biasa aja dan gak peduli Tetap berpositif thinking Tapi kok lama-lama saya Sakit hati ya Ustaz Ustazah Apalagi ketika mertua saya Bandingin suami saya Dengan adiknya Subhanallah Nah ini nih Ustaz Syam nih Sekalian belajar Oh aku nih Sekalian menceramai diri sendiri Ini sekalian nih Sekalian nih Kan ntar lagi kan tahun ini Insya Allah Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Tahun ini tapi gak tau Harinya kapan Insya Allah Yang penting masih tahun ini Ya benar silahkan Ustazah Ya Allah Jadi kebaikan itu Kalau dipandang dengan mata buruk Biasanya jadi buruk Coba lihat Waktu dia menjadi menantu sendirian Belum ada saingannya Menantu tunggal Itu selalu menjadi menantu kesayangan Tiba-tiba muncul menantu yang baru Padahal ini menantu yang baru Ini orang baik Mengumrohkan mertuanya Menghajikan mertuanya Memberikan sesuatu kepada mertuanya Tapi bagi si menantu yang lama Merasa dibanding-bandingkan Jadi buruk lah Padahal menghajikan mertuanya itu baik atau gak? Baik Tapi menjadi buruk Karena sudut mata yang buruk Sudut pandang yang buruk Begitu pula Kalau misalnya Mertua baik dan mertua jahat Itu baik apa buruk gak Cak? Kira-kira mertua baik dan mertua jahat Yang mana yang baik? Ya mertua baik lah Tergantung sudut pandang lagi Mertua baik itu Itu akan merasakan anaknya sayang banget sama ibunya Sehingga dia gak mau ikut sama suaminya Kata mendingan saya ikut sama orang tua saya Sama orang tua saya aja ya tinggalnya Karena ibu saya baik banget Kalah kamu baiknya Jadi dibandingkan mertua sama suaminya gitu Jadi tergantung kebaikan dan keburukan itu adalah Tergantung sudut pandang seseorang Atas kebaikan yang terjadi Maka ketika dibanding-bandingkan seperti ini Masya Allah Jangan ada yang namanya perasaan iri Kita mau satu kisah lagi tentang Rasulullah SAW Rasulullah itu punya paman yang sangat bahagia Ketika Rasulullah SAW lahir Nama pamannya adalah Abu Lahab Abu Lahab itu ketika Rasulullah SAW lahir Maka Abu Lahab langsung membebaskan satu budak wanitanya Saking bahagianya Budak itu adalah harta yang sangat berharga pada masa itu Kata Abu Lahab Saya bebaskan budak wanitaku karena saya sangat bahagia Keponakanku lahir Lahir Rasulullah SAW bahagia sekali Abu Lahab Maka hiduplah bertetangga mereka Hingga pada akhirnya bertumbuh dewasa Rasulullah bertumbuh dewasa Punya anak perempuan dari Siti Khadijah Dinikahkanlah anak perempuan Rasulullah SAW Ruqayyah dengan anaknya Abu Lahab bernama Utbah Kemudian ada lagi anak perempuannya Rasulullah SAW Bernama Ummu Kultum Dinikahkan lagi dengan anaknya Abu Lahab bernama Utaiba Jadi dua anak Abu Lahab nikah dengan dua putri Rasulullah SAW Kapankah segalanya bisa menjadi hancur dan menjadikan Abu Lahab mertua yang jahat Adalah ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul Pada saat itulah Abu Lahab langsung ingkar Langsung benci, langsung memusuhi Rasulullah SAW Hingga pada akhirnya Abu Lahab meminta anaknya Utbah dan Utaiba Untuk menceraikan anak-anak Rasulullah SAW Mertua jahat Mertua jahat, padahal menentunya ini adalah anak daripada Rasulullah SAW Mana contoh kejahatannya lagi? Karena bertetangga ini satu dinding Rasulullah SAW itu satu dinding dengan Abu Lahab sebenarnya Satu dinding Ketika Rasulullah SAW meninggal anak laki-lakinya Ketika Rasulullah menggendong anak laki-laki Rasulullah SAW Itu Abu Lahab dari sebelah mendengar Rasulullah menangis Abu Lahab mendengar Rasulullah menangis Wah meninggal anak laki-lakinya Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia keluar dari pintu rumahnya lalu mengatakan Batara Muhammad, batara Muhammad Habislah keturunan Muhammad Tidak lagi keturunan Muhammad Bayangin sedihnya Rasulullah pada saat ini Padahal besanan Besanan digituin Rasulullah SAW Maka turunlah ayat Sia-sia semua yang namanya hartanya Abu Lahab Disebabkan apa? Karena kebenciannya kepada Rasulullah SAW Pada saat itu juga turun satu surah yang sering kita baca dan akan kita baca di Zul Hijjah ini Apa itu surahnya? Ini juga sebagai jawaban daripada pertanyaan tadi Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Allah kirim satu surah untuk menghadapi Abu Lahab Apa itu surahnya? Al-Kawthar Satu Oh Muhammad kata Allah Sungguh kami sudah memberikanmu surga Atau sungai di surga bernama dengan Al-Kawthar Telaga Apa maksudnya? Memang kau di dunia diuji dengan mertua atau menantu yang jahat Atau yang namanya besan yang jahat Tapi di surga kau akan dapat balasannya telaga terindah Fasalli dan sholatlah Kalau kita digituin sholat kita Dijahatin sholat Dibanding-bandingin sholat Atau berdoa Kemudian apa? Fasalli li robbika wanhar Dan berkorbanlah Artinya berkorban ini bukan hanya korban perasaan Artinya berkorban itu tahadu tahabu Kasih hadiah Biar saling mencintai Masya Allah Jadi ini benar-benar kisah Rasulullah tadi Benar-benar yang mencotokkan ya orang jahat nih kayak begini ya Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin mertua jahat atau enggak Di masa sekarang itu tergantung seni melihat kita juga ya Ustadz ya Masya Allah Terima kasih banyak Ustadz Syam Jadi pembelajaran bagi kita semua ya Jamaah ya Ya Jamaah setelah ini masih akan ada ensiklopedia Islam Lanjutannya dari Ustadz Syam pastinya Dan akan juga kita nanti akan berdoa bersama Yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam Bagaimana kita supaya berusaha diberikan rasa cinta kepada orang tua dan mertua kita ya Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja tetap di Islam itu indah Kita langsung saja menyaksikan Ustadz Syam Encyclopedia Islam Silahkan Ustadz Nanti jahat segmen 4 Insya Allah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax